Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali anak-anakku sekalian kelas 10 IPS terutama kelas 10 IPS 3 dan 10 IPS 4 Sekarang kita masuk ke pelajaran ekonomi untuk pertemuan yang kedua Pertemuan pertama kita sudah ada perkenalan perkenalan materi, perkenalan bapak dan perkenalan kalian Sekarang kita akan langsung membahas ke materi pelajaran yang pertama Nah materi pelajaran yang pertama ini kita akan membahas tentang ilmu ekonominya Apa itu ilmu ekonomi Nah tujuan pembelajarannya kalau dilihat disini ada 9 poin yang akan bapak bahas Tapi sekarang di pertemuan yang sekarang ini bapak akan membahas hanya 5 poin saja Nah yang poin ke 6 sampai ke 9 itu pertemuan berikutnya Nah sekarang kita akan mulai saja silahkan kalian akan disiapkan alat tulisnya dan dimohon untuk nanti dicatat di buku catatan Pertama tentang pengertian ilmu ekonomi ekonominya dulu Nah ekonomi itu berasal dari kata dari bahasa Yunani yaitu oikonomia Nah ekonomia itu kalau diartikan secara katanya itu aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga Nah oikonomia ini oikonomia ini kalau diuraikan lagi asal katanya itu berasal dari dua kata oikos dan nomos oikos itu berarti keluarga atau rumah tangga atau satu kesatuan lah satu kesatuan di masyarakat dan nomos itu aturan aturan mainnya Nah ilmu ekonomi kalau berdasarkan kata disini bisa diartikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang ada untuk mencapai kemakmuran jadi intinya ekonomi ya untuk mencapai kemakmuran intinya-intinya Nah kalau dilihat dari kedudukan ekonomi sebagai sebuah ilmu yang namanya ilmu itu muncul itu karena ada masalah jadi setiap ilmu ilmu apapun itu berawal dari ada masalah yang dihadapi dan manusia berpikir keras bagaimana caranya untuk mengatasi masalah yang ada ketika berusaha mengatasi masalah tersebut dan bisa mengatasinya maka muncullah cara nah cara inilah yang disebut dengan ilmu jadi ilmu yang lain pun sebenarnya adalah cara untuk menghadapi masalah yang dihadapi seperti itu nah kita kembali kalau untuk pengertian ilmu ekonomi kalau dilihat berdasarkan para ahli banyak sekali sebenarnya para ahli mengartikan mengartikan ilmu ekonomi ini nah Bapak akan sampaikan tiga saja nanti di buku paket kalian yang sudah diperoleh dari perpustakaan bisa dibaca lagi ada berbagai banyak para ahli yang menjelaskan tentang penertian ilmu ekonomi ini ada dari Adam Smith Al-Ferid Masal dan Paul E. S. Melosan nanti ini silahkan dicatat videonya bisa di pause saja nanti bisa dicatat nah berikutnya seperti yang tadi sudah Bapak bahas ekonomi sebagai sebuah ilmu itu berawal dari masalah yang ada nah sekarang ekonomi itu sebenarnya menghadapi masalah apa sampai sampai-sampai muncul ilmu ekonomi nah inti masalah ekonomi adalah kelangkaan jadi ada kelangkaan ada situasi yang langka atau namanya skarsity sehingga muncullah ilmu ekonomi nah kelangkaan ini adalah situasi dimana kebutuhan manusia itu kodratnya tak terbatas jadi keinginan manusia itu tidak ada tidak ada batasannya ingin ini ingin itu segala macam ingin sepeda kalau sepeda sudah terpenuhi ingin motor ingin mobil dan seterusnya jadi tidak pernah puas di kodratnya memang kebutuhan manusia itu memang tak terbatas tapi alat pemuas kebutuhannya sumber dayanya kemampuan kitanya yang terbatas jadi kemampuan kita seadanya tapi keinginannya tak terbatas itu memunculkan masalah nah bagaimana caranya manusia agar bisa memenuhi kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan dan dengan kemampuan yang terbatas ini nah muncullah ilmu ekonomi maka ada pembahasan ilmu ekonomi nah scar city ini scar city ini ini tadi sudah dijelaskan kondisi dimana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhan nah penyebabnya kenapa ada kelangkaan berarti yang pertama keterbatasan sumber daya yang kedua bisa saja jumlah penduduk kalau jumlah penduduknya tambah banyak tambah banyak maka jumlah orang yang membutuhkan alat pemuasnya tambah banyak juga jika alat pemuas kebutuhannya barangnya jumlah barangnya tidak bertambah sedangkan penduduknya tambah banyak maka akan kelangkaan nantinya rebutan nanti pada akhirnya hanya penduduk yang punya kemampuan berlebih yang bisa memperoleh barang tersebut pada akhirnya terus bisa saya penyebabnya kelangkaan ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas produksi jadi untuk memproduksi barang tersebut ternyata ada batasannya jadi tidak bisa tak terbatas ini tergantung modalnya mesinnya segala macam sehingga nanti pada saat didistribusikan ke masyarakat maka tidak bisa bebas karena jumlahnya yang terbatas sehingga nanti bisa saja memunculkan kelangkaan nah kelangkaan juga bisa disebabkan oleh bencana alam kalau bencana alam nanti ya akan luluh lantah seluruh sektor-sektor perekonomian alat pemuas kebutuhannya akan akan hilang atau mungkin susah untuk diperoleh maka akan terjadi kelangkaan nah karena adanya kelangkaan ini kelangkaan sumber daya ini sedangkan kebutuhan manusianya yang tak terbatas maka mau tidak mau maka manusia harus membuat pilihan jadi kebutuhan yang dihadapinya begitu banyak ingin ini ingin itu segala macam tapi alat pemuasnya kemampuan kita sangat terbatas maka mau tidak mau manusia harus memilih nah inilah ilmu ekonomi jadi ada yang mengatakan bahwa ilmu ekonomi itu ilmu memilih memang ya karena memang harus memilih tidak bisa diperoleh semuanya nah berikutnya karena ilmu memilih ini kita harus memilih alternatif pilihan dari berbagai macam kebutuhan yang semuanya ingin dipenuhi tapi kita harus memilih maka kita harus membuat yang namanya skala prioritas skala prioritas kebutuhan mana saja yang bisa dipenuhi yang harus segera dipenuhi dan kebutuhan mana yang bisa ditunda kenapa ditunda karena terbatas itu kemampuannya kemampuan kita kebut apa alat pemuas kebutuhannya atau sumber daya kita yang terbatas misal dianalogikan kita punya uang cuma 500 ribu tapi kita menghadapi kebutuhan yang banyak ingin ini ingin itu segala macam nah sumber daya yang 500 ribu ini yang kita miliki itu harus dipakai untuk memilih kebutuhan mana yang mendesak terlebih dahulu semua kebutuhan tidak bisa dipenuhi kita harus memilih nah seperti itu nah kebutuhan ini itu akan ketika dipilih maka akan ada alternatif-alternatif alternatif mana yang harus diambil mana yang paling rasional untuk dipilih berdasarkan kemampuannya ada nah berikutnya dalam memenuhi kebutuhan ternyata ada yang namanya hukum nilai guna marginal jadi pada konsumsi yang meningkat yang terus-terusan jadi kalau kita memilih kebutuhan mengkonsumsi barang dan jasa maka nilai guna marginalnya nilai guna pertambahannya kita mengkonsumsi barang dan jasa ditambah-ditambah nanti nilai gunanya pertambahannya itu tambahannya mula-mula akan meningkat sampai pada titik tertentu akan menurun itu nanti ini namanya nilai guna marginal pembahasan apa itu nilai guna marginal nanti kita akan bahas lebih lanjut di pokok bahasan berikutnya pada intinya resiko dari kelangkaan atau inti dari masalah ekonomi itu kita harus memilih harus membuat skala prioritas memilih kebutuhan mana yang apa yang harus segera dipenuhi dan harus bisa menunda kebutuhan mana yang nanti tidak perlu dipenuhi untuk sekarang disebabkan karena keterbatasan sumber daya kita kemampuan kita nah sekarang kita lanjutkan kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan tadi Bapak banyak menjelaskan kebutuhan yang begitu banyak dan alat pemuas kebutuhannya yang terbatas nah sekarang kita bahas satu-satu jenis-jenis kebutuhan kalau kebutuhan itu itu dibagi empat kalau dilihat dari dari sudut pandangnya yang pertama menurut intensitasnya yang kedua menurut waktunya yang ketiga menurut sifatnya dan yang keempat menurut subjeknya nah untuk menurut intensitasnya intensitas itu kepentingannya itu dibagi tiga ada primer sekunder tersier primer ini ini pokok contohnya sandang pangan papan sekunder itu setelah yang primer terpenuhi nanti akan muncul kebutuhan sekunder itu bisa perabot rumah tangga atau yang lainnya pokoknya ketika kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi maka akan muncul kebutuhan sekunder kalau tersier termasuknya kebutuhan mewah mobil motor atau apa hp hp untuk kalangan tertentu bisa dianggap kebutuhan tersier tapi kalau untuk kalangan yang lain hp bisa dianggap primer jadi menentukan jenis barang ini primer sekunder tersier ternyata tidak sama antara orang yang satu dengan yang lain ini tergantung dari kemampuan orangnya tapi intinya primer itu yang pokok sekunder itu setelah kebutuhan pokok terpenuhi maka muncul sekunder sedangkan tersier itu dianggapnya kebutuhan barang mewah seperti itu terus jenis kebutuhan berdasarkan waktunya ada waktu sekarang ada kebutuhan masa yang akan datang kebutuhan sekarang jadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda harus sekarang misal obat bagi yang sakit air bagi yang haus makan bagi yang lapar kalau kebutuhan masa depan misalnya untuk menabung seperti itu terus kebutuhan berdasarkan sifatnya ada kebutuhan jasmani ada kebutuhan rohani kalau jasmani berarti berkaitan dengan kebutuhan badan kita makan rumah segala macam dan rohani ini berkaitan dengan kebutuhan psikologis kita agama rekreasi pendidikan terus jenis kebutuhan yang berikutnya berdasarkan subjeknya ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan kelompok kebutuhan individu ini yang membutuhkannya individu tiap individu beda-beda contohnya bagi petani kebutuhan kebutuhannya ya cangkul cangkul ini kebutuhan bagi petani khusus bagi petani tapi bagi pelajar mungkin cangkul ini bukan bukan kebutuhan bagi pelajar dah sih bagi manajer atau bagi pegawai kantoran nah ada juga berdasarkan subjeknya jenis kebutuhan itu ya kebutuhan kelompok yang dibutuhkan oleh banyak orang pasar contohnya jalan raya jembatan itu adalah jenis kebutuhan ini kebutuhan kelompok nah ini adalah jenis-jenis kebutuhan berikutnya adalah jenis-jenis alat pemuas kebutuhannya atau sering disebut jenis barang dan jasa jadi ada barang ada jasa kalau barang itu kelihatan kalau jasa itu pelayanan nah jenisnya dibagi ke dalam 4 4 jenis barang yang pertama berdasarkan wujudnya ada barang konkret ada barang abstrak barang konkret itu kelihatan kalau barang abstrak itu tidak kelihatan di contohnya bisa dicerat terus ada jenis barang dari cara memperolehnya ada barang ekonomi atau benda ekonomi ada barang bebas nah kalau barang ekonomi atau benda ekonomi itu diperolehnya harus mengorbankan sesuatu harus dibeli intinya jadi harus ada pengorbanan untuk memperoleh benda ekonomi atau benda ekonomi contohnya mobil rumah buku dan barang dan jasa lainnya yang harus dibeli tapi kalau barang bebas atau benda bebas itu sifatnya bebas kapan saja bisa kita kita peroleh seperti air laut udara air hujan ini termasuknya jenis barang bebas terus jenis barang berdasarkan kegunaannya ada barang konsumsi dan ada barang produksi nah kalau barang konsumsi untuk dimakan untuk dipakai itu namanya barang konsumsi makanan pakaian tapi awas jangan salah konsumsi itu tidak identik dengan makan setiap kali kita menggunakan barang dan jasa itu namanya konsumsi jadi kalau kita sedang memakai pakaian itu berarti kita sedang menggunakan pakaian berarti sedang mengkonsumsi pakaian bukan berarti konsumsi itu memakan jadi konsumsi itu bisa diartikan sedang menggunakan barang dan jasa nanti nilai gunanya akan semakin turun nanti pembahasan tentang konsumsi ini akan dibahas lagi di pakaian berikutnya terus kalau barang produksi itu barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk menghasilkan barang yang lain mesin barang modal bahan nanti kalau diolah sedemikian rupa digunakan maka akan menghasilkan barang dan jasa itu kalau barang produksi terus yang terakhir ada jenis barang berdasarkan hubungannya dengan benda yang lain atau barang yang lain itu dibagi dua ada barang substitusi dan ada barang komplementer namanya barang substitusi itu barang pengganti nasi berhadapan dengan roti itu barang pengganti nasi bisa digantikan dengan roti roti bisa digantikan dengan nasi atau kopi dengan teh itu bisa barang pengganti namanya atau bahan bakar juga sama bisa-bisa premium perta light itu sama-sama bahan bakar dan saling menggantikan kalau yang satunya tidak ada terus banyak-banyak sebenarnya barang substitusi ini kalau kalau mau di apa yang intinya adalah barang substitusi itu barang tersebut akan tergantikan oleh barang yang lain jadi kalau seandainya ada sesuatu maka bisa digantikan oleh barang yang lain nah yang terakhir ada barang komplementer barang komplementer itu melengkapi jadi barang yang satu tidak bisa berguna tidak bisa berguna optimal jika tidak ada barang yang satunya lagi contoh mobil dengan bensin itu mobil tidak akan berguna optimal jika tidak ada bensin tidak akan jalan atau ballpoint dengan tintanya itu ya pasti harus ada tintanya jadi dua barang yang saling melengkapi atau kalau menjahit ya jarum dengan benangnya jadi dua barang yang kedudukannya saling melengkapi atau teh manis ya tehnya dengan gulanya kopi ya kopi dengan gulanya itu barang komplementer seperti itu ini adalah jenis-jenis barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhannya nah demikian anak-anak sekalian pada pertemuan kali ini materi yang akan dibahas dan untuk materi konsep dasar ilmu ekonomi yang berikutnya ini belum selesai nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya terima kasih atas perhatiannya anak-anak sekalian jaga kesehatan dan tetap semangat setelah ini silahkan kalian membuka ruang penugasan dan kirimkan tugasnya hari ini juga terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati